Video percakapan Ustadz Abdul Somad atau UAS dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat perhatian dari Kementerian Pendayakunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Menurut Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Pendekakan Disiplin STM Kemenpan RB Bambang Dayanto Semarsono, apa yang dilakukan UAS melanggar aturan netralitas PNS. Saat ini, UAS tercatat sebagai aparatur sipil negara. Seharusnya ia bisa menahan diri meski mendukung salah satu capres dan tidak mengutarakan, apalagi dipublikasikan. Keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kegiatan politik merupakan pelanggaran di dana. Terima kasih telah menonton!